Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacau Mujib Gimana kebar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Melapat teka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke disini ada sebuah request Daripada kawan-kawan sekalian Yaitu ambil kayu hentam badan sendiri Hah Oke ini dia Sebab kenapa pakcik lo buat macam tu Terjah terengganu Oke ini daripada FS channel Dan ini requestan daripada teman-teman sekalian So langsung saja guys Saya sudah penasaran apa isinya Kenapa dia boleh hentam badan sendiri Dengan kayu macam tu Jom kita tengok videonya Let's go Oke Hai assalamualaikum semua Cantiknya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita di Terengganu Oh jembatan tu lah Jembatan angkat Dekat Kuala Terengganu Oke So saya pergi sini bukan sahaja sebenarnya Ada dapat satu PM Daripada seorang follower Facebook Saya pun tak ingat nama dia siapa Tapi dia ada bagitahu saya tau Ada seorang pakcik ni niaga depan BSN Oke BSN ok BSN jalan pejabat BSN tu dia sebelah Hon Leong Hon Leong tu sebelah BSN Tapi BSN jalan pejabat Dekat Kuala Tenggara Saya pun pergi dekat pakcik ni Dah jalan-jalan kat pakcik ni Saya bagi salam Assalamualaikum pakcik Assalamualaikum salam Pakcik jawab apa ni saya tanya Lepas tu pakcik ni jawab Eh pakcik Kenapa pakcik punya Suara ni bunyi lain Dia kat Saya China Eh Saya tu terkejut Punya dia ni cakap Dia dah masuk Islam tahun 2014 Oh masalah Dia jual jajan Dia jual keropok Dia jual cikadis Saya tu sembang punya sembang Sembang dengan pakcik ni Cakap punya cakap Tiba-tiba Ada benda cakap saya kat belakang Oh Saya pandang kucing Oh Alalala Miaw Miaw Haa Okay So kalau korang nak tahu lebih lanjut Boleh tengok video ni Jom Saya bagi Ikan cakap Ni bagi makanan kucing kat ni Sembang bagi memang Kucing ni doakan Anjing doakan Kucing Makan berat je Dua hari Dua hari lima kilo Burung makan Burung-burung pati Kiki-kiki Saya Saya lupa nak kenalkan diri saya Saya fahami Aku Abdullah Loh Abdullah Loh Abdullah Loh Aku memang Dari-dari-dari sini lah Pagi Kena-kenalkan Tukup Tukup Sembilang Kalau cuma memang awal Sia Duma Satu bank tak buka Aku memang Tukup Lapan Tujuh Tukup Dari pukul Sepat Macam Dari-dari sini Aduh, sakit Aduh, sakit Tidak, sakit Memang gini Kena pukul sampai lepan Lepas rasa Dengar sikit Memang gini Apatah rumah Duduk sini Memang itu Takut aku Duduk sampai gini Tapi hari-hari Aku kena pukul Sakit dada Sakit terurang Dua hari Tengok Tengok aku Tengk tangan Halus Boleh pegang Dui Takkan kalau sakit Kepala-kepala Dia pukul Alhamdulillah Hari-hari Pukul pun Sakit Aku pukul Pukul-pukul Lagi 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 Buat Semua Alhamdulillah Boleh jalan Tengk mau Jangan Jangan Tak boleh jalan Ini memang Tak boleh naik Sampai Tak boleh Aku bantu Kena bantu Sampai sini Sampai sini Dia baru Maksudnya Acik kena tarik Kena tarik Tolong Bantu Sampai sini Teringat Aku cakap Minta Masuk Aku tak mahu Memang ikrah Aku boleh cari makan Memang susah Tapi aku tak mahu Saya nak beli Ini tau Rp1.50 Rp3.50 Rp1.50 Tapi Pakcik Loh Pakcik Adulah Tak nak Tak nak Ikrah Tak boleh Memang Rp3.9 Kalau Kecuali Nak ikrah Masya Allah Kalau saya Bagi hadiah Nak Ada korban Juga Guys Disini Jadi FH Channel Mungkin Ini Buat Korban Juga Korban Untuk Mas Sedekah Daging Terbaik Bila Ini Hari Nah Kalau Nak Korban Macam Ini Barcode Lembu Gimana Hari Ini Gas Disini Lagi Ada Musim Penyakit Untuk Lembu Untuk Untuk Sapi Banyak Yang Mati Kasihan Banget Kami Kami Akan Membuat Surveel Pada Lembu Lembu Yang Akan Membuat Korban Pada Hari Allah Banyak Set Hal Lengbu Disini Akan Dikorbankan Yang Akan Diagih Agih Kepada Golongan Asnaf Khusus Ini Kepada Mifkin Bandar Masya Allah Besar Ok Kalau Saya Bagi Hadiah Nak Hadiah Aku Ambil Ambil Alhamdulillah Kalau Hadiah Diambil Betul Hadiah Ni Daripada Saya Punya Team Yayasan Mak Fira Dengan Saya Punya Penonton Yang Tengok Ada 700 Allah Banyak Sangat Tak Saya Cakap Rezeki Daripada Saya Punya Team Yang Tengok Bagi Tolong Tapi Kan Cakap Aku Ditor Aku Aku Buntur Orang Juga Semoga Acik Kuat Ambil Rasa Sehat Beri Kesihatan Baik Ambil Ambil Semoga Luas Rezeki Yang Penting Kita Nak Keredaan Rahmat Daripada Allah Tak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Doakan Saya punya Penonton Orang Yang Tengok Istah Kalau Berumur Macam Ini Acik masih Kuat Cakap Lagilah Bagus Aku Baca Aku Baca Aku Baca Okey Acik Betul Acik Acik Baca Okey Itu Acik Ini Acik Rode 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 Ini Tadi Oh Buat Apa Lama Do Do Dengan Ga Do Ini In A Rode Na Hop Tapi disini Masya Allah ya Pakcik ini Pakcik ini membaca Al-Quran Membawa Al-Quran untuk baca Allahu Akbar tamparan keras Bagi kita Bagi kita ini yang normal Yang boleh baca Al-Quran Tapi tak pernah bawa Al-Quran Kalau kita bawa Al-Quran InsyaAllah wuduk kita terjaga guys Allahu Akbar Terbaiklah Pakcik ini Dah nak maghrib lah ni Kita pun nak bayar Salam Pakcik Terima kasih banyak-banyak Allah SWT Terima kasih banyak-banyak Hari ni minta orang Aku banyak-banyak Kena banyak lah Mana tahu Pakcik pun Ada nak bagi-bagi Lebih sikit kau rangka Memang bagi Aku bagi Alhamdulillah Memang bagi Kena cakap Sampai memang cuman lah Minggu ni ada Dua tiga sampai habis Nak bayar rumah tinggal Ok Haji terima kasih Terima kasih banyak Allah Jualan macam tu Ok so korang dah tengok kan Video ni Betapa Pakcik ni sebenarnya Bukan niaga untuk kaya tau Dia niaga Untuk Dia belajar agama Untuk dia meneruskan Hidupan dia Dan yang paling penting Dekat sini Ada satu benda Yang saya suka kat Pakcik ni Dia cuba untuk Belajar ngaji Walaupun dia sebenarnya Tak berapa lancar Lancar untuk mengaji Al-Quran Tapi dia cuba belajar Dan kalau boleh Siapa yang dah tengok video ni Jangan lupa untuk like Comment Share Dan subscribe FS channel Kadang-kadang letih juga Kita bantu Meniaga Kita nak cuba Untuk Promot dia Tapi Tak ada sambutan Daripada orang yang tengok video Betul lah Kadang-kadang Letih juga Sedih juga Tapi nak buat macam mana Itulah rumah kehidupan Ok Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Okay guys Kita dapat mengambil Banyak pelajaran Daripada Video ini Yang mana kita boleh Tengok tadi Dah tengok tadi Bahwasannya Pakcik tu tadi Memang terbaik Saya cakap Dia belajar Al-Quran Meskipun dah tua Jadi buat kawan-kawan Semua yang masih muda Kena belajar Al-Quran Jangan males Untuk belajar Al-Quran Mengaji 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 Kerana Al-Quran itu adalah Petunjuk bagi kita semua Jadi Kalau kita tak faham Daripada petunjuk Allah SWT Macam mana kita nak tahu Pasal kehidupan ni Macam mana Mengeluarkan solusi Macam mana Istilahnya Kalau ada masalah Nak tanya kat mana Kan Al-Quran semua ada Allahuakbar Dan saya salut sekali Dan saya juga bangga Kerana pakcik tadi tu Semangat dalam belajar Al-Quran Meskipun terbatas-batas Kerana Allah SWT Tuhan pasti membalas istilahnya Kepada orang yang senantiasa belajar Orang yang senantiasa Istilahnya Berusaha Untuk memperdalam Ilmu Al-Quran Untuk memperdalam agama Untuk memperdalam Pengetahuannya Itu sangat-sangat besar Sekali Pahalanya Teman-teman Disini yang terakhir Daripada Abang Fahmi tadi Dia cakap bahwasannya Memang letih Sangat Apabila kita dah Promot Tapi tak ada Sambutan daripada netizen Sambutan daripada penonton Saya berharap juga Kepada kawan-kawan saya Subscriber saya semua Lepas tengok video ini Yang dekat-dekat sana Kan My Datang kepada pakcik tu Borong kalau boleh Kan Beli RM10 RM50 RM100 Tak apalah Kita memang niat sedekah Membantu orang Dan insyaAllah Pasti Allah SWT Akan membalas Kebaikan daripada Kawan-kawan semua Terima kasih dah tengok video ini Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!